Tahun ke tahun, setiap menjelang bulan Ramadan atau momen hari besar lain, ada saja kenaikan harga bahan pangan. Seperti yang terjadi sekarang, mulai dari beras, sayuran, cabai, sampai telur, semua naik bersamaan. Kenapa ya? Bulan puasa masih seminggu lagi, tapi harga bahan pangan sudah mulai naik dari pekan lalu. Di Subang, Jawa Barat, rata-rata kenaikannya mencapai 30%. Harga rawit merah bertahan di angka 80 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya, di bawah 70 ribu rupiah. Begitu juga dengan sayuran, tomat, sawi, kentang, dan wortel, semuanya naik 5 ribu rupiah per kilogram. Untuk kebutuhan lauk, harga telur juga makin mahal. Di Semarang, sejak 5 hari lalu, 1 kilogram telur tembus 30 ribu rupiah. Pemicunya karena permintaan meningkat. Beras pun demikian, harganya naik 2 ribu rupiah per kilogram untuk semua jenis. Imbasnya, warga mengurangi jumlah belanjaan. Kenaikan harga bahan pangan jelang Ramadan tak ubahnya seperti tren yang terjadi setiap tahun. Sekalipun Wakil Menteri Perdagangan telah berupaya mengantisipasi kenaikan harga dengan memastikan semua pasokan tersedia. Nyatanya, saat ini harga-harga bahan pangan sudah semakin tak terkendali. Tim Liputan 6SCTV melaporkan.